Baik, teman-teman, selamat malam. Saya akan mulai saja, karena sudah setengah delapan. Judulnya dari Irupa ke Arupa. Pada dua pertemuan yang lalu, kita kurang lebih membicarakan yang pertama, sejarah seni rupa Indonesia, menurut saya, versi saya. Dan yang kedua adalah seni rupa jiwa nampak. Nah, sekarang saya akan bicara tentang seni rupa yang bukan jiwa nampak, dan apa hubungannya ini dengan jiwa nampak. Salah satu tujuan disiplin keahlian, yaitu bisa kesenian, keilmuan, dan bidang-bidang lain dalam kehidupan modern, adalah menegakkan otonomi. Tetapi otonomi tentu saja bukan tujuan. Otonomi adalah salah satu cara untuk memaksimalkan bahasa dalam disiplin yang bersangkutan, supaya dapat menemukan kebenaran, menurut perspektif masing-masing. Dalam ranah keilmuan, kita melihat hal ini dengan gamblang. Jadi fisika dan matematika dan kimia itu semua menemukan bahasanya sendiri-sendiri ya, untuk lebih tajam melihat realitas. Dalam ranah kesenian, hal yang sama terjadi, tetapi kita melihatnya dengan ragu-ragu. Atau tidak gampang kita lihat. Kalau kita kembali melihat sejarah seni rupa kita, maka usaha-usaha untuk menemukan bahasa sendiri, bahasa yang khas di dalam disiplin masing-masing, itu sudah terjadi sejak akhir tahun 40-an. Pada akhir tahun 40-an misalnya, pelukis Basuki Risobowo mengatakan, bahwa sebuah benda dalam lukisan bukanlah benda dalam kehidupan sehari-hari. Pada dekade yang sama, penyair Khairil Anwar menyatakan bahwa penyair harus mengorek kata sampai ke intinya. Dan ini semua adalah pernyataan atau upaya untuk memaksimalkan daya ucap medium kesenian. Aneka pernyataan itu mendasari berbagai pencarian bentuk dalam kesenian modern kita. Secara falsafi, kita dapat mengatakan bahwa setiap disiplin kesenian mencari hakikatnya sendiri, hakikat dirinya sendiri sejauh-jauhnya. Pada saat-saat yang kemudian, kita mendengar misalnya Sutarji Kalsumbahri pada tahun 73 mengatakan, dalam kredonya, bahwa kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian, bahwa kata-kata adalah pengertian itu sendiri, dan bahwa kata-kata bebas menari-nari dan tidak perlu dijajah oleh tata bahasa. Hal ini mirip dengan apa yang dikatakan seniman maupun kritikus di negeri-negeri yang lain. Kurang lebih pada tahun 50-an, misalnya, ini pernyataan yang sangat terkenal, kritikus seni rupa Clement Greenberg di Amerika Serikat, mengatakan bahwa sepanjang sejarahnya, seni lukis mencari puncak pengunyapan Dwi Matra. Dwi Matra artinya dua dimensi ya. Artinya, lukisan bukanlah ilusi dari kenyataan. Sesungguhnya, lukisan bukan ilusi dari kenyataan. Yang Teri Matra, jadi boleh dikatakan bahwa puncak pengunyapan seni lukis terjadi, manakala seni lukis itu tidak lagi berbicara mengenai apapun, kecuali dirinya sendiri. Jadi ini, tadi jelas ya hubungan-hubungannya ya, bahwa pernyataan Basuki Resobowo, Khairil, Sutarji, dan lain-lain, dan Clement Greenberg. Pada dua pertemuan yang lalu di forum ini, kita sudah melihat semacam evolusi bentuk-bentuk dalam seni lukis kita. Dari yang indah menuju yang buruk rupa. Dari yang representasional ke yang tidak berbentuk. Dan kemudian, dari yang memungkinkan kita melihat kenyataan, sampai yang menarik kita lebih dalam ke arah warna, tekstur, dan garis. Nah, sekarang saya mulai bicara tentang topik kita. Kita lihat lukisan itu misalnya. Pada awal tahun 1950-an di Bandung, mulailah para pelukis memecah objek-objek dan membaginya ke dalam bidang-bidang yang dibentuk oleh perpotongan garis-garis lurus dan lengkung. Bidang-bidang itu terisi warna yang disapukan dengan rata. Pelukis-pelukis yang mengerjakannya ialah yang belajar di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Jadi, ITB mendirikan Akademi Sini Rupa. Waktu itu belum disebut Departemen Sini Rupa ITB. Waktu itu malah disebut Sekolah Guru Gambar. Tapi kemudian berkembang menjadi Akademi Sini Rupa. Itu guru utamanya adalah orang Belanda, namanya Ries Mulder. Ries Mulder mengajarkan cara melukis yang seperti ini. Nah, kalau Anda tahu, maka lukisan yang seperti ini itu kurang lebih kalau di dunia Eropa disebut kubisme. Ini juga. Masih ada objeknya, perahu dan lain-lain. Tapi, lagi-lagi, benda atau objek itu bukan tujuan, tetapi cuma sarana ya. sarana untuk menggambar sesuatu yang bukan sekedar itu, yaitu bidang, bidang warna khususnya. Nah, coba kita bandingkan dengan seni lukis yang seperti ini. Ini karya Afandi tahun 40-an. Ini kemudian karya Sujoyono tahun 40-an awal atau 30-an akhir, di depan Kelambu Terbuka. Nah, seperti kita tahu, Sujoyono dan Afandi itu adalah para pendiri seni rupa modern Indonesia. Dan itu prinsipnya, terutama yang dikatakan Sujoyono adalah jiwa ketok. Jiwa ketok itu juga disebut seni lukis emosi. Nah, kalau kita melihat lukisan-lukisan seperti ini, maka kelihatan sekali bahwa memang yang digambarkan itu adalah sosok-sosok yang yang apa ya, kita bisa melihat ekspresi lah di sini. Ekspresi seorang manusia terutama atau ekspresi seorang individu. Ekspresi itu adalah buah dari jiwa senimannya sendiri. Dan itu kenapa disebut jiwa ketok. Tetapi lukisan yang kita lihat pertama tadi, jelas kalau menggambar sesuatu yang semacam ini, itu nggak mungkin emosi dikeluarkan seperti yang tadi itu. Karena sangat dibatasi oleh garis-garis ini. Pada akhir tahun 50-an, seperti saya ceritakan tadi, kecenderungan untuk menjauhi jiwa ketok itu terjadi di ITB. Sejalan dengan apa yang terjadi di Bandung, pada dekade yang sama di Jakarta maupun di Yogyakarta juga tumbuh kecenderungan untuk membuat lukisan sebagai susunan bidang-bidang geometris. Meskipun objek-objek masih terlihat di dalam lukisan, keobjekannya sendiri sudah tenggelam di dalam susunan garis-garis. Pada akhir tahun 50-an juga, ada kecenderungan lain ke arah abstraksi, yaitu yang tidak bertolak dari bentuk-bentuk geometris. Ini adalah kelanjutan dari gaya hias-menghias yang antara lain dikerjakan oleh widayat. Biasanya kalau konotasinya menghias, itu orang membuat ornamen. Nah ornamen itu seperti kita tahu, itu bentuknya selalu ulir. Selalu ulir. Jadi ornamen itu sendiri adalah salah satu ciri penting dari kesenian lama sebenarnya. Kampir semua kesenian lama itu ulir, ornamen. Termasuk di dalam musik. Dalam musik disebut embolishmen. Jadi kalau garis melodinya itu lurus, itu dikasih ulir. Nah itu yang terjadi misalnya dalam lagu tradisional, atau kalau mau yang contoh yang modern, lagu Melayu. Jadi dikasih alun, ulir. Sementara itu kita juga bisa bicara tentang pelukis yang menyarikan pemandangan alam untuk menciptakan kekosongan. Misalnya Rusli. Semua pelukis yang bergerak ke arah, ke arah kekosongan atau ke arah arupa di atas pada waktu yang kemudian bergerak lebih lanjut menemukan gaya pengucapan masing-masing. Dari Bandung misalnya, Ahmad Sadali, Popo Iskandar, Sri Hadi Sudarsono yang pada awalnya menunjukkan kesejajaran Mazza Bandung, kemudian menciptakan karya-karya yang yang sangat berbeda corak satu sama lain. Kita lihat ya. Ini, nah ini salah satu komponen dari Kubismo Bandung. Ini karya Bud Muhtar. Tahun 50-an, 60-an kira-kira. Ini judulnya sosok figur perempuan. Ini pasti perahu dan laut dan lain-lain lah. Ini kemudian, nah kemudian Bud Muhtar kemudian bergerak meninggalkan Kubismo untuk menciptakan garis-garis. Sebenarnya mendekat ke arah desain atau arsitektur. Ini ini karya Popo Iskandar. Sama ya, Popo Iskandar. Dia menyebutnya still life. Still life itu alam benda. Alam benda. Waktu itu ada sebuah pameran still life diterjemahkan masih hidup. Ya, pasti salah. Ya, ini tahu, ini ini Popo Iskandar. Ini Popo Iskandar. Masih mirip ya, tahun 50-an. Kemudian, ini lukisan yang kemudian. Lukisannya yang tahun, sebenarnya dia melewati tahap ini. Kita kan, ini kelihatan dia tidak menggambarkan apa-apa. Kecuali warna biru dan dan ya, semua orang juga bisa bilang begitu. Coba aja buat kalau bisa. Bikin warna biru kayak gitu, bukan main sulitnya. Ya. Ya. Kemudian sebentar, sebentar. Ini raya mana nih? Ya. Nah, ini ya kan? Semuanya bergerak ke arah sapuan-sapuan lebar ya. Ini kucing. Ini ayam jago. Sebenarnya kalau kita melihat lukisan semacam ini, itu maka ini pasti ilhamnya kaligrafi. Paling nggak kaligrafi dari China atau Jepang. Jadi, sapuan-sapuan kuasnya itu menjadi sangat penting. oportunä̀n.